Ucapkan syukur kepada Tuhan, karena limpahan, rahmat, serta hidayahnya. Karena adanya bantuan ini, kami nyaman dan aman. Semoga berkah bagi keluarga kami. Sekali lagi, saya mengajakkan banyak terima kasih kepada Kodim 0726. Jadi, Kodim Soekarjo hari ini kita melaksanakan penyerahan program dari hasil rumah tidak layak uni yang sudah ditengah oleh anggota. Terima kasih kepada Kodim Soekarjo. Harapan kami dengan adanya renovasi rumah ini, warga kami dapat tinggal di tempat yang lebih layak dan sehat. Komandan Kodim 07266 Sukoharjo meresmikan renovasi rumah tidak layak uni, RTLH, di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada 15 Juli 2024. Peresmian ini melibatkan dua rumah, milik Udi Setjohartono dan Sarjimin. Kepala Desa Gedangan, Srinoto, menyampaikan terima kasih atas bantuan dari TNI AD yang membantu warga mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Kodim 07266 Sukoharjo menegaskan komitmen TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program berenovasi RTLH. Acara ini diakhiri dengan peninjauan rumah rumah yang direnovasi dengan foto bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akan syukur kepada Tuhan, semuanya, mimpahan kamar dan sektor segayahnya. Yang pertama, kami mengucapkan ucapan terima kasih kepada Bapak Letko CZI Samutriadi SE, selaku Bapak Dandin 0726 Sukoharjo, dan juga kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Sinoto, serta perangkat desanya, dan juga kepada Bapak Kecamat Drogo, Bapak Hedis Kurniawijaya. Saya sangat berterima kasih juga berserta Bapak-Bapak dan Ramil semua, berserta jajarannya Ambuta TNI. Kami keluarga dari Bapak Setio Budi Hartono, warga gedangan RT7 RW01 Drogo Sukoharjo, yang mengucapkan terima kasih karena adanya program dari Karya Bakti Satkowil 0726 Sukoharjo, yang telah membantu merehat rumah kami yang dulu tidak layak huni, dulu kelihatan tidak rapi, sekarang sudah rapi, dan bahkan berdiri kokoh, sudah di chat, sudah rapi Bapak. Terima kasih, basternya dulu tuh banyak sekali, mungkin kalau main kesini tuh tikusnya tuh banyak ya Pak ya, karena masih rumahnya seperti ini, sekarang puji Tuhan Alhamdulillah sudah bersih dari tikus-tikus, dan kami sekeluarga dapat beristirahat dengan nyaman, dengan sihat, dan ke depannya sesuai chatnya ini, yalah masa depan keluarga ini juga cerah, dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi buat semuanya, berkah barokah Bapak Ibu TNI-ahdi semuanya, jaya selalu TNI, dan harapan kami TNI ke depannya dapat bersatu dengan rakyat, untuk mengatasi, untuk membantu kesulitan rakyat. Dengan adanya program Karya Bakti ini, kami sangat terbantu dan sangat bermanfaat bagi kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah membantu, baik tenaga, materi, jerih lelah Bapak Ibu semuanya, menjadikan pahala, menjadikan ladang pahala buat kita semuanya, amin. Sekali lagi, terima kasih dan kami juga memohon maaf, mungkin dalam karya bakti selama beberapa hari ini, penyambutan kami mungkin dalam memberikan apa, mungkin kurang berkenan, kami juga memohon maaf. Demikian, jaya selalu TNI Angkatan Udara 0706 Sukohaco, TNI Angkatan Darat, beserta jajaran pemerintah desa-dedangan. Terima kasih, Matur Sumbah Nuwong. 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 Kalau hujan, tidur kami tidak nyaman. Sekarang dengan adanya bantuan ini, kami nyaman dan aman. Semoga berkah bagi keluarga kami. Sekali lagi, saya mengajakkan banyak terima kasih kepada Kodim 0726 Subo Harjo. Semoga tetap jaya selamanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaksanakan penyerahan program dari hasil rumah tidak layak uni yang sudah dipilih oleh anggota Kodim 0726 Subo Harjo bekerjasama dengan warga masyarakat dan dari desa gedang. Harapannya hal ini bisa bermanfaat bagi penerima program ini. Kemudian juga ini membuktikan bahwa kita TNI yang tanda rat selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan selalu mengatasi kesulitan rakyat yang berada di sekelilingnya. Kemudian, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini adalah persemian RTLH atau Rumah Tidak Layak Uni di Desa Gedangan, Camposan Nukul, Kabupaten Jokarjo. Persemian RTLH dilakukan di dua lokasi yaitu di rumah Bapak Budi Setio Hartono yang beralaman di Dukuh Gedangan RT7 RW1 dan Rumah Saat Jimin, seorang buruk berusia 47 tahun yang beralaman di Dukuh Ngeplak RT4 RW3 Desa Gedangan. Kedua rumah tersebut telah selesai direnovasi sebagai bagian dari program sosial TNI Alatan Darat untuk membantu masyarakat kurang mampu. dan kami mewakili warga sangat berterima kasih kepada Kodim Soekarjo. Harapan kami dengan adanya renovasi rumah ini, warga kami dapat tinggal di tempat yang lebih layak dan sehat. Kodim Soekarjo berikutnya Terima kasih.